Halo guys, berjumpa lagi bersama gue, si Potter Indra Kita membahas untuk Last Fortress Untuk Last Fortress kali ini, gue masukin ke tahap dimana Last Fortress kedua ya Ataupun bisa dikatakan server baru Dan server yang lama karena udah kejual dari server 13 dan juga server 220 Ternyata gue membuat akun lagi, kayak sudah bermain 5 harian Dan gue membuat story, walaupun gak gue upload di bagian channelnya Potter Indra ini ya Di bagian sini, untuk servernya ada 491 Kalau kita lihat lagi, ini Kita coba untuk cek di bagian zonanya, gimana ya? Harus keluar, iya kayaknya Oke, kita keluar dulu Lalu kita zoom out Nah, di bagian zoom out ini, peninjauan dunia Ini gue ada di bagian 491, lalu ada 492, 494 Yang paling terbaru Untuk season 0, dimulai dari 447 ya Wow, jauh banget Lalu untuk season kelima, udah sampai ke server 211 nih Ini yaitu adalah hashtag pemegang si Aiden Kali ini, nah ini pemegang Aiden Itu namanya seperti itu Bukan zonan wilayah nama mereka guys Jadi pemimpin dari yang ada penguasa di setiap server Dan di bagian sini, untuk aliansinya Gue lihat-lihatin nih Kalau lah, lalu ke daftar aliansi Nah, di bagian sini, gue ada di bagian quit Ini grup dari Spanyol Udah mencapai 60 juta Lalu Di bagian sini, anggotanya udah full complete semua Bahkan, udah mencapai 30an juta mereka masing-masing Mungkin kayaknya, kalau nggak salah, itu pada aktif Di sini gue mau memasuki NMP Tapi, ya itu Udah, udah penuh Belum dibales sama si Poison Queen Ataupun sang ratu mereka Untuk gue bisa masuk ke bagian build mereka ya Jadi, kita lihat itu kedepannya prospeknya gimana nih Lalu, yang kedua ya itu adalah Setiap akun baru Ternyata lebih Lebih mudah daripada Yang dulu-dulu ya Pertama, kita bisa dapetin dari ekspedisi kiamat Ekspedisi kiamat ini kita mempunyai 5 hari waktu Ataupun total 7 hari Tapi, selama 5 hari ini Kalian bisa untuk menyelesaikan dan udah Dapet si karakter Wolo Witch Wolo Witch ini adalah seorang pemimpin Dan dia kita masukkan ke bagian pusat kontrol Nah, ini di bagian pusat kontrol Lalu, klik ke bagian buat kerja Dia memakai Wolo Witch Untuk menambahkan 1% kecepatan konstruksi Untuk setiap 32 poin INT kita Dan juga, setiap kita ngambil resop ini Lebih dominan cepat juga Apalagi, setiap kalau kita mempunyai level Yang kurang lebihnya mau level 7, 8, 9, dan sebagainya Nanti kita bakalan dapetin tambahan lagi ya Jadi, tambahan kayak hero trial Untuk uji coba, uji coba Kalau kalian minat Seumpama kelak mau beli gitu Seperti halnya Di sini kita bisa lihat Untuk hero, lalu ke bagian potret Ke bagian fajar hero konstruksi Ada Laura Lalu person Ada lagi di bagian sini Bekus, Besley, Lori, Pamela Ini pada Besley Lori sama Pamela ini adalah Hero buat prajurit kita Entah itu pembela Ranger Maupun shotgun ya Lalu untuk bagiannya Laura chain Laura ini kita bisa menambahkan Sebuah konstruksi Ataupun Tambangan Cara gratis Kita masuk ke bagian mining Jadi tidak bisa untuk kita mulai perang Melainkan cuma kita bisa untuk ambil Kayak plot-plot yang ada ya Plot seperti basu Eh, batu Batu atau besi Nah ini nanti namanya adalah Pankargo Ini ekspedisi aja Udah otomatis Dia gak membutuhkan Yaitu adalah Penambahan Hero Jadi udah langsung bawaan dari Pankargo nya Ataupun bawaan dari Laura chain Kita Lalu untuk person sendiri Ini juga keenakannya adalah Hasil dari konstruksi Seumpama kita masuk lagi Ke bagian rumah Kita mau upgrade Kali ini Yaitu adalah Pusat pelatihan ya Karena Kenapa Kita lihat untuk mulai pelatihan Untuk menaikkan ke level keempat Kita membutuhkan upgrade ke level 10 Dan juga kalian udah membuka Portrait kalian Pusat kontrolnya menjadi level 10 juga Upgrade aja Kita membutuhkan banyak banget Untuk besi Jadi Fokus aja untuk menambang Ataupun mencari resort Itu dalam bentuk besi aja Agar Ya membuat Prajurit lebih mudah Membuat lain Lainnya Jukup Lebih mudah Di bagian sini Kalian bisa untuk klik Persepatan Nah ini nanti akan ada penambahan Dan Kepala kayak gini Ini kenapa gak bisa bang Karena Person sendiri udah selesai Hero trial gua Tapi kalau kalian beli Nanti kalian bisa Untuk upgrade Dan Masukin semua Hero konstruksinya Ini akan menjadi Bergabung Untuk pembelian Di bagian Fajar aliansi hero Ini hero konstruksi Seperti ini Sumpah Enggak ada Di posisi Market Nah di bagian market ini Sumpah Enggak ada Dan harganya juga Dominan Mahal Pembelian Seperti ini Maka kalian Cuma bisa Beli langsung Aja ke hero Agar kena potongan Biaya Lebih sedikit ya Kalau enggak Dapat sebuah Diskon Dari Outrial Aliansi ataupun Persenjataan Di bagian sini Kalian klik aja Untuk mau Rare Eh Person Lalu Klik Perolehan Permanen ini Nah nanti Akan muncul Untuk harga Setiap heronya Itu 309 Lalu di bagian sini Juga ada Yang 309 Ribu Selebihnya Satu hero Kayak gitu sih Nanti kalian akan Dapatkan 90 Eh 900% Hasil Diamond Lalu Chess Chess Yang ada Chess level 4 Penambahannya HP Poin Kenangan Lalu ada 1000 Poin VIP Ada juga Untuk Medali Atau Fragment Mereka Sebanyak 15 Dan Satu Hero Yang Elite Ataupun Berwarna Ungu Epic Ada lagi Juga Di bagian Sini Itu Gue Lagi Kondisi Ngeupgrade Ke VIP Bukan VIP Melainkan Ke Fortress Gue Jadi Untuk Diamond Misalkan Untuk Awal-awal Simpen Aja Nih Gue Juga Belum Upgrade Ataupun Top Top 16 Rp 16.000 Untuk Top Up Yang Pertama Kali Itu Untuk Mengganti Wallpaper Kita Dan Juga Kita Akan Mendapatkan Yaitu Adalah Apa Namanya Gue Lupa Di Avenger Queen Ya Namanya Queen Ini Belinya 16.000 Aja Nanti Warnanya Dapat Yang Ungu Tapi Queen Sendiri Memang Bagus Ya Buat Penambahan Coin Kenangan Ataupun Buff Lainnya Ya Kita Bisa Lihat Ya Bahwa Queen Sendiri Itu Walaupun Dia Dibuat Limit Cuma Bisa Top Up Tapi Di Bagian Sini Yaitu Ada Ultimate Rampas Habus Ataupun Buff Coin Kenangan Saat Membunuh Zombie Maka Kalian Akan Menambah 15% Hingga Ke 30% Coin Kenangan Kalian Ya Kalau Dapetin Zombie Mutan Level 5 Nih Kan Dapetnya 1000 Coin Kenangan Akan Akan 30% Nah Kalian Akan Menjadi Nambah 1300 Kayak Itu Kalau Kalian Menggunakan Si Queen Sendiri Cuma Beli Satu Nanti Buat Kalau Ada Zombie Atau Apa Gitu Kalian Menggunakan Si Queen Aja Nambah Nambah Doang Tapi Ya Kayaknya Belum Kebuka Si Apa Belum Kebuka Karena Kalau Hero Elite Itu Ultimate Nya Nggak Bakalan Kebuka Dia Harusnya Warnanya Legendary Ataupun Warna Kuning Dulu Ya Jadi Ungu Jadi Kuning Nah Itu Baru Kebuka Semuanya Seperti Halnya Kinogawa Inogawa Yang Gratisan Nah Ini Kan Dia Belum Kebuka Kita Harus Nge-upgrade Lagi Butuh Yang Bagian Master Jadi Kalau Sudah Kondisi Warna Kuning Kita Mau Upgrade Lagi Jadi Dua Kali Top Up Untuk Queen Habis Itu Kalian Bisa Untuk Beli Kalau Top Up Queen Sendiri Rekomendasi Dimana Yaitu Adalah Di Bagian VIP Jadi Masuk Ke Bagian VIP 1 Nanti Bagian Exclusive Spesial Kayak Gini Kalian Bisa Untuk Beli 16.000 18.000 Kayak Gitu Ini Juga Permanen Maksudnya Permanen Yaitu Adalah Saat Kalian Udah Menaikan Sebuah VIP Kalian Dan Membeli Satu Buah Peti Ini Ini Bakalan Udah Kebuka Dan Seperti Hadiah Peti Exclusive VIP 1 Dan Sebagainya Cuma Sekali Klik Buih Dan Everyday Ya Barinya Kalian Cuma Bisa Untuk Klaim Untuk Daily Aja Tapi Kalau Exclusive Spesial Cuma Sekali Jadi Saat Udah Ngelewatin VIP 1 Kalian Beli Yang 16.000 Klik Beli Kalian Dapet Ini Yaudah Itu Permanen Jadi Tahapan Yang Bagian Exclusive Spesial Ini Udah Kalian Beli Selebihnya Nggak Kalian Beli Lagi Jadi Seperti Kalian Membeli Di Bagian Sini Market Yang Ada Untuk Daily Paket Super Lalu Bagian Stasiun Supply Ataupun Yang Lainnya Kalaupun Premium Kiamat Harganya Rp289.000 Yang Langganan Ataupun Yang Biasa Rp390.000 Ini Kan Seperti Di Mobile Legend Itu Yaitu Star Lack Tidak Terlalu Gue Rekomendasikan Kalau Kalian Mau Kematian Ini Usahakan Di bagian Sini Untuk Peti Premium Ini Kalian Banyakin Terlebih Dahulu Dan Tingkatin Level Kalian Seperti Akun Gue Yang Server 220 Itu Kalau Kalian Udah Punya Peti Hingga Rp1.000 Kalian Beli Itu Yang Premium Satu Bulan Macedet Mudah Kalian Climb Semuanya Dan Kalian Dapetin Semua Petinya Sekaligus Dan Warnanya Juga Ungu Untuk Background Pasti Hasilnya Bagus Bagus Juga Sih Aku Yakin Meningkatkan Sebuah CP Lebih Dominan Gede Banget Gak Perlu Untuk Setiap Bulan Kalian Beli Star Star Namanya Tapi Namanya Disini Yaitu Premium Kiamat Jadi Gak perlu Kalian Beli Setiap Bulan Kumpulin Aja Dulu Karena Yang Paling Sisi Positif Terbaik Yaitu Adalah Untuk Membuka Sebuah Peti Yang Ada Ini Aja Lalu Ada Untuk Seperti Event Janji Kelly Nanti Kalau Kalian Buat Akun Baru Di Bagian Akun Baru Ini Ada Untuk Kompetisi Waktu Kompetisi Waktu Ini Saat Kalian Upgrade Nanti Kalian Akan Dapatkan Notifikasi Notifikasi Itu Akan Berjalan Beberapa Jam Kemudian Ataupun Beberapa Menit 1 Hingga 2 Jam Setelah Itu Bakalan Selesai Dan Reward Hadiah Hadiah Seperti Ini Jadi Usahakan Level Ya Juara Nomor 1 2 Ataupun 3 Kalau Memang Cukup Jadi Nanti Mulai Untuk Percepatan Percepatan Saat Kompetisi Waktu Saja Hemat Untuk Mulai Kesitu Lalu Ada Untuk Kiamat Quiz Survival Dimulai Ini Biasanya Pagi Hari Dan Juga Ginihari Jadi Jam 1 Pagi Ada Lagi Jam 6 Sore Iya 6 Sore 6 Pagi Lalu Jam Berapa Jam 12 1 1 Jam 3 Sore Ada Harta Samurai Fujiwara Wow Ini Harta Fajar Siapa Ini Harta Samurai Fujiwara Harta Fajar Fujiwara Ini Bagiannya Ini Kita Cuma 6 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari Akumulasi Maka Kalian Akan Dapatkan Kino Gawa Plus Kota Ekspedisi Lanjutan Seperti Halnya Ini Dan Nanti Upgrade Kita Mendapatkan Hari Ketiga Hari Kelima Dan Juga Hari Ketujuh Dapatkan Tiga Ini Hasilnya Udah Bagus Banget Dan Di Bagian Sini Gua Mempunyai Gacha Kino Gawa Gua Ada Tiga Total Tapi Gak Gua Asken Kita Nah Untuk Asken Ini Sebetulnya Bisa Tapi Tidak Gua Rekomendasikan Juga Karena Apa Hero Elite Seperti Ini Itu Sangat Susah Untuk Kita Cari Jadi Hemat Aja Kalau Kayak Gini Kita Random Bebas Mau Di Input Apa Aja Juga Boleh Jadi Kalian Ganti Aja Cari Yang Kayaknya Putra Alam Liar Seperti Ini Tardean Ataupun Irma Irma Ini Bagus Sebetulnya Karena Dia Seorang Tanker Yang Ada Di Bagian Putra Alam Liar Kalau Kaya Ini Limited Dari Season Ke Nol Jadi Maksimalin Kalau Lagi Punya Akun Baru Musuh Jadi Teman Ini Dia Event Akan Berlangsung Berlanjut Juga Setiap Dua Minggu Sekali Atau Satu Minggu Sekali Nanti Kita Akan Dapatin Kayak Gini Fragment Kalian Hemat Dan Nanti Kalian Bisa Dapatin Si Kayak Ini Pemburu Zombie Ini Cocok Banget Buat Ya Kita Hunting Zombie Zombie Setiap Satu Dua Atau Sampai Sepuluh Ya Dan Sisa Penukarannya Cuman Satu Aja Setiap Event Ini Berlanjut Batas Maksimal Gue Cek Sebetulnya Kalau Kalian Punya Kayak Ini Bisa Mencapai Titik Dimana Levelnya Emas Jadi Emas Tapi Tidak Emas Yang Berpangkat Emas Saja Sih Kalau Gue Sampai Kemaster Atau Yang Warna Merah Terakhir Gue Save Itu Ini Dapatnya Juga Buru Zombie Guys Jadi Kalian Keluar Dulu Lalu Kayak Zombie Level Ya Berapaan Random Aja Nanti Kalian Rate Aja Seperti Ini Battle Dan Yap Kalian Akan Dapatkan Sebuah Hadian Karena Disini Kita Bisa Lihat Nah Ini Peluang Drop Item Trompet Clan Ini Nggak Bakalan Melimit Nggak Bakalan Setiap Kalian Kill Zombie Akan Dapat Trompet Clan Itu Jadi Random Aja Sembar Itu Kita Menyelesaikan Sebuah Misi Yang Ada Ataupun Misi Harian Kita Jadi Kalau Udah Bunuh 10 Zombie Yaudah Misinya Gue Udahin Selebihnya Gue War Terus Guys Ya Akun Baru Itu Emang Asiknya Kayak Gitu Buang Buang War Aja Ini Udah Ngekill 2000 Person Ataupun Orang Walaupun Dikit Banget Untuk Orang Ya Karena Masih Stay Di Bagian Sini Ataupun Stay Best Nunggu Kurang Lebih Tiga Jam Lagi Kita Akan Mengambil Sebuah Kota Yang Ada Dan Disini Juga Baru Ngekilin Satu Persatu Yang Bener Bener Ngeaktif Dikik Sama Sang Ketua Dari Spanyol Gue Oke Karena Udah 17 Menit Kita Buat Guido Dari Akun Yang Terbaru Dan Masuki Tahap Last Fortress Yang Kedua Setelah Gue Tanya Tanya Jawab Sama Teman Teman Rekan Rekan Subscriber Dan Para Komentar Bahkan Sultan Sultanku Yang Udah Mampir Kesini Jadi Gue Oke Kita Akan Buat Lagi Sembar Itu Gue Bakalan Buatin Untuk Game Game Lainnya Buat Yang Ningkatin Channel Ini Juga Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Bye Bye Bye